Pemakamu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Pekan Kebudayaan Nasional atau PKN di Istora Senayan dan Parkir Selatan Gelora Bung Karno dari tanggal 7 hingga 13 tahun. Oktober 2019. Berbagai macam kebudayaan dari berbagai daerah dipamerkan. Salah satu yang paling menarik adalah lima tradisi pemakaman dan mumi asli Indonesia. Terunyan adalah nama sebuah desa di daerah Kintamani, Bali. Di sini orang yang sudah meninggal tidak dikubur atau dibakar, melainkan jenazahnya hanya diletakkan di permukaan tanah. Bagian wajah jenazah dibiarkan terbuka, sedangkan tubuhnya diselemuti kain. Kambira 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 Ini kan acaranya namanya Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, di sini kita kebagian untuk mengangkat sebuah tema, lima tradisi pemakaman istimewa dan ada satu tambahannya bumi, bumi dari asli Indonesia. Jadi ini tujuannya untuk kita generasi berikutnya, generasi, supaya budaya kita bisa setari, responnya positif atau bagus, sejauh ini bagus, harapan kedepannya gimana? Harapan kedepannya, harapan kedepannya ya ini seperti ayo, tarikan budaya kita yang kaya, bagi identitas orang besar. Pertama kali saya masuk itu, misalnya sangat serem ya, karena memang penataan misalnya itu memang benar-benar kaya orang itu. Harapannya sih untuk acara-acara seperti ini bisa diperbanyak ya, tidak hanya di sini, mungkin diadakan juga di berbagai daerah Indonesia. Sebagai anak muda, mari kita melestarikan budaya-budaya di provinsi kita, dan mengenal baik juga provinsi-provinsi yang lain, dan menjadikan budaya itu sebagai identitas kita, agar masyarakat luar Indonesia mengetahui akan kaya-kayanya budaya yang ada di Indonesia. Harapannya apa kayaan? Harapannya pemerintah juga dapat lebih mengembangkan promosi-promosi budaya-budaya yang ada di provinsi-provinsi. Itulah budaya yang ada di Indonesia, dan berbagai macam tradisi pemakaman yang ada di Indonesia yang sampai saat ini masih dilestarikan. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk menyaksikan secara langsung? Saya Anwar, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!